Halo sahabat RM, balik lagi di channel Respect Movie, channel yang selalu memberikan seputar berita dari berbagai sisi dan motivasi. Sahabat RM kalian tau gak, 5 pemain timnas Indonesia yang di blacklist Sinta Aeyong dan kabarnya sekarang, berikut penjelasannya buat kalian, dikutip dari okezone.com. Terdapat 5 pemain timnas Indonesia yang di blacklist Sinta Aeyong selama menangani timnas Indonesia. Sinta Aeyong cukup banyak memberikan kesempatan untuk para pesepak bola tanah air, karena Sinta Aeyong sempat dipercaya menangani timnas Indonesia senior, U23, dan U20. Maka banyak pemain Garuda dari berbagai umur yang pernah ditangani pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun, tak semua memiliki pengalaman yang baik bersama Sinta Aeyong. Sebab ada juga pemain yang mengalami kenangan pahit bersama Sinta Aeyong karena tak dipilih oleh pelatih berusia 52 tahun tersebut. Bahkan ada yang sampai di blacklist oleh Sinta Aeyong agar tak lagi memperkuat Garuda selama ia masih menjadi pelatih. Penasaran siapa saja pemain tersebut dan bagaimana nasibnya saat ini? 5. Yuda Febrian Yuda Febrian pernah dicoret dari skuad timnas Indonesia U19 karena tak disiplin. Ia ketahuan keluar dari hotel tanpa sepengetahuan dan izin Sinta Aeyong. Parahnya lagi, Yuda juga sempat terkena kasus pelecehan seksual. Kini Yuda sudah kembali bermain di Liga 1 usai bergabung Persikabo 1973 sejak Juli tahun 2023 lalu. 4. Serdi Epi Ia bergabung dengan Borneo FC sejak Maret tahun 2023. Sebelumnya ia bermain untuk Sada Sumut. 3. Rifat Marabesi Tindakan indispliner juga dilakukan Rifat Rifat kalah dipanggil untuk TC Timnas Indonesia pada 2021 silam. Ia ketahuan telah datang ke TC Timnas Indonesia yang sudah ditetapkan Sinta Aeyong. Saat ini, Rifat pun menjadi pemain andalan Arema FC. Sebelumnya, sejak 2021 ia merupakan pemain Borneo FC. 2. Osvaldo Hai Osvaldo Hai sempat tak hadir di TC Timnas Indonesia pada 2021 silam. Menariknya, Osvaldo tak izin lebih dahulu dan ternyata hal tersebut membuat Sinta Aeyong kecewa hingga membuat tak pernah lagi memanggil Osvaldo ke skuad Timnas Indonesia. Pada saat itu Osvaldo mengaku sakit, namun ternyata ia mangkir karena ingin merayakan Natal. Saat ini, Osvaldo berstatus pengangguran alias tak memiliki klub yang dibela sejak meninggalkan Persija Jakarta pada Juli tahun 2023 lalu. 1. Nur Hidayat Haji Haris Pada kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu, nama Nur Hidayat Haji tiba-tiba menghilang dari skuad Timnas Indonesia. Sinta Aeyong mencoret nama Nur Hidayat karena pelanggaran indisipliner berat. Nur Hidayat kerap tak tepat waktu saat latihan dan tidak dapat menjaga pola makan seperti yang diinginkan pelatih. Gara-gara kelakukannya itu, kini Nur Hidayat tak pernah lagi dipanggil membela Timnas Indonesia. Kini Nur Hidayat berstatus tanpa klub. Ia tak lagi bermain bersama bayangkara FC Usai berpisah pada tanggal 1 Juli tahun 2023 lalu. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui beberapa fakta menarik tentang 5 pemain Timnas Indonesia yang di blacklist Sinta Aeyong dan kabarnya sekarang? Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk like dan subscribe channel kita. Kami Respek Movie Channel dan terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton!